Oke, salam dan salam sejahtera. Saya tak faham apa yang bermain dalam kotak fikiran. Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah mengeluarkan kenyataan Kedah dipaksa jadi miskin. Jadi saya baca kenyataannya dikeluarkan oleh Sanusi berhubung dengan kenyataan ini yang mana Sanusi menyatakan Kedah memohon ganti rugi sebanyak RM200 juta setahun dari Kerajaan Persetuan berikutan kehilangan pendapatan demi mengekalkan tanah sawah bagi menjamin keselamatan makanan negara. Di sini juga Sanusi menyatakan bahwa permohonan ganti rugi ini dianggap munasabah karena permintaan membangunkan tanah sawah bagi tujuan perumahan, industri, dan komersial meningkat setiap tahun. Kita minta 200 juta setahun. Kalau kita bangunkan tanah sawah yang diluluskan lebih daripada 10.000 hektare dalam rancangan tempatan daerah setiap tahun kita akan mendapat RM100 juta setahun untuk tanah itu. Peningkatan pemintaan kepada tanah sawah untuk perumahan industri dan komersial juga meningkatkan cukai tanah. Jadi itu sebabnya Sanusi minta daripada kerajaan persetuhan untuk mendapat ganti rugi sebanyak 200 juta per tahun karena dilihat ya kerajaan persetuhan menjalankan kerja-kerja baik yang melibatkan perumahan, industri, dan komersial. Inilah sifat ya pimpinan negeri pas. Di Kelantan sibuk minta wang esan minyak. Di Terengganung pun sama. Di Kedah sekarang ini tak ada minyak. Dia minta pula dengan kerajaan pusat iaitu duit pampasan. Ada saja kerja pimpinan pas ini. Jadi alasan Sanusi di sini adalah dia nak bangunkan negeri Kedah itu melalui RTD ataupun rancangan tempatan daerah yang mana akan menguntungkan kerajaan negeri. Jadi kalau ini pandangan Sanusi hendak mendapat keuntungan daripada cukai yang melalui rancangan tempatan daerah dan akhirnya dapat cukai 100 juta. Lepas itu dia nak minta kerajaan pusat bayar 200 juta. Kalau kerajaan pusat yang buat pembangunan di Kedah Sanusi buatlah sendiri. Biar untung 100 juta. Jadi jangan minta dengan pusatlah. Ini pada saya mentaliti pemimpin PAS ini amat bangang lah. Seorang menteri besar bercakap seperti ini betul-betul low class. Okey. Dia cakap di sini kalau kerajaan perkustuhan menggunakan tanah di Kedah untuk pembangunan dia kata akan kehilangan pendapatan mengekalkan tanah sawah bagi menjaminkan keselamatan makanan negara. Ini seolah-olah ugutan secara halus yang seolah-olah Kedah ini yang mengeluarkan beras dekat negara. Eh gara-gara kita berharap dengan Kedah lah ya beras negara hari ini tak cukup dengan katel-katel yang dah pun bersusun-susun banyaknya di sana. Jadi kita tak tahu beras kita ke mana beras tempatan kita. Jadi hari ini kalau Sanusi keluar kenyataan seperti ini banyak lagi negeri-negeri yang ada di Malaysia boleh kita jadikan jelabang padi. Terutamanya sekarang wilayah Sarawak wilayah Sabah boleh kita terokai semula boleh kita gunakan seperti mana dalam perjanjian seperti mana yang Sabu telah turun dan membuat rundingan dengan Prima kita buat dekat Sarawak. Jangan berharap dengan Kedah ini lagi. Jadi sikap PAS apabila menjadi kerajaan inilah pemimpin PAS tidak tahu buat kerja. Sebab itu air sungai pun dia nak minta cas dengan Pulau Pinang. Inilah mentaliti PAS. Air sungai itu yang tidak perlu kita nak pertikaikan sumber sungai ini bukan Bapak kita punya ini adalah anugerah Tuhan pun mereka nak buat macam-macam. Inilah. So Pemimpinan saya lihat begini. Sanusi sudah jelas menunjukkan bahwa dia gagal menjadi seorang menteri besar karena dia tak tahu bagaimana puncanya. Jadi selama ini kalau kita tengok dia sebut nak membangunkan Kedah itu dan macam-macam dia tak ada duit. Dia tak tahu bagaimana nak cari pelabur pun. Jadi sekarang ini apa benda saja pembangunannya nak dibuat oleh kerajaan pusat nah dia mulalah dia nak meminta pampasan lah minta itulah minta ini. Jadi kalau saya lihat Kedah ini tak perlu kerjaan pusatuan bangunkan lah biar Sanusi bangunkan. Kita biarkan. Kita tunggu PRU akan datang kita tunggu PRN akan datang rakyat Kedah tolak pimpinan PAS ini untuk kita bangunkan Kedah itu dan akhirnya ikut apa yang sepatutnya. Kalau hari ini sikap pemimpin seperti Sanusi yang pada saya tak masuk akal yang tak logik negeri lain pun boleh buat tanah sawah boleh buat pembangunan boleh buat apa saja tapi tak pernah lah negeri lain disibuk nak minta dengan kerjaan pusat duit pampasan. Hanya negeri PAS ini je. Jadi PAS ini hanya nak duit percuma dan dihabiskan dan divasilkan dengan benda-benda yang tidak penting. Kita tengok negeri pimpinan PAS tukar kereta tukar itu lalas nanti bini pun tukar. Inilah kerjanya pimpinan PAS itu. Dia nak minta 200 juta dengan perkara-perkara seperti ini. Negeri lain juga nak membangun. Apabila kita nak membangun kita perlukan daripada kerajaan pusatuan untuk membantulah melibatkan perumahan industri komersen dan sebagainya. Kalau kita tidak nak kerajaan pusat membantu negeri kita peluang pekerjaan peluang ekonomi tidak akan berganjak. Jadi semenjak PAS menjadi kerajaan di Kedah kita tengok itulah yang ada. Saya percaya jika lama lagi selusi menjadi menteri besar di Kedah Kedah itu boleh bankrupt dan Kedah akan sama seperti negeri pimpinan PAS yang lain seperti Kelantan seperti Terengganu kita tengok sekarang ini PAS sibuk dengan negeri Selangor kalau PAS berjaya menang di Selangor berjaya memerintah di Selangor negeri Selangor akan menjadi seperti mana negeri pimpinan PAS yang ada hari ini sebab apa tak baik urus yang ada dalam pimpinan PAS tidak bagus percaya cakap saya kalau hutang arahkah pun mereka tak mampu bayar kalau nak bayar sewa bangunan PAS pusat pun tak mampu nak bayar apa lagi yang boleh diharapkan dengan pemimpin PAS ini PAS ini tak boleh nampak duit nampak duit nak tambah bini nampak duit nak beli merchandise nampak duit mulalah mata mereka semua kelabu mereka menjual agama secukup-cukupnya tetapi hakikatnya pelaksanaan kerja mereka tidak mengikut landas parti Islam semalaysia itu namanya parti Islam semalaysia tapi tidak nampakkan Islam dia itu kepada kaum lain bangsa lain untuk jadi contoh ini yang berlaku ini contoh Kedah ini sudah cukup jadi kenyataan yang nak menyatakan bahawa Kedah dipaksa jadi miskin negeri lain dipaksa juga jadi miskin ke kerana negeri PAS saja kita terus tak ni macam tu inilah masalah pemimpin PAS jadi saya pun malah nak olah panjang-panjang tetapi nampaklah seorang menteri besar yang ya kurang cerdik bercakap macam ni so itu saja ulasan saya sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati